12 yo yo selamat datang kembali di channel game one play yaps balik lagi ke setelan pabrik yang dimana gue pengen gameplay chai min curah karena chai min full power kemarin boleh minjem ke kang dandy ya kalau gue cuman punya chai min yang curah doang ya karena gue memutuskan untuk tidak mengupgrade chai min melihat bagaimana perkembangannya di komunitas player lgr terkait si chai min ini ya yang katanya attacknya kurang brutal lah terus ya kalau main TTL juga dia kurang bisa kayak sakura bamina yang gak bisa bypass karena dia main TTL kurang lebih sama kayak crow gitu kalau main TTL jadi ya banyak kekecewaan lah ya selama 5 hari atau 6 hari terakhir semenjak si chai min ini rilis tapi gua buruk amat karena gua juga gak full power ini kartu jadi gua gak peduli sama postingan-postingan kayak gitu dan yang jelas gua pengen gameplay chai min with buff ya gua gak tau ini buffnya apa si chai min ini full 30-in ya kita level 30-in kita lihat buffnya AP dari kartu chai min ini ini kita lihat papet nah kan gua bikin gua juga bilang AP papet cocok banget buat nih kartu serius soalnya dia kan granatnya langsung bangun lemak dan langsung nginjek lemak gitu kan jadi papet itu cocok banget buat si chai min ini terusnya dia juga punya lepas bubble nah ini biar gak kena bangkrut kalau misalkan lawan-lawan crow yang bau bubble atau money yang bau bubble gitu ya oke disini set pendannya gua udah siapkan ya disini ada super shield helmet terus dia pake kubu-kubu dodik juga pengen nyoba belum pernah nyoba si chai min pake itu pendan terus dia pake pendan drawing nike sama sky trap ya ini agak ngaco sih setnya tapi gak apa-apa lah ya kita coba aja ya ini gak ada gak ada anti TTL juga ya di set pendan gua maupun pendan maupun UA jadi ini gak tau bakal bisa win 5 gak nih pake set pendan kayak gini kalau gitu langsung aja kita gameplay chai min with buff let's go guys oke lawan dead 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 ini sebenernya agak bundir ya agak bundir ya chai min main di map dunia karena map dunia lu tau sendiri dihuni sama dua preman yaitu yaitu meriel sama si dead jadi ini agak masuk ke sarang macan ya chai min main di map dunia ya karena map dunia milik dua kartu itu meriel dan dead saling sikut-mikut ya dia di map dunia ini ya oke ini agak PR ya chai min harus lewatin star ya untuk bangun tiga area biar granata aktif ini double double 10 bisa kali ya bagus double 12 oke guys kita ke aduh ini agak PR sih eh tapi butterfly bisa bangun lemak langsung gak sih kayaknya sih bisa ya butterfly bisa bangun lemak langsung ya apakah cukup marble gue ini emang harus mbak beli jam kostum guys buat kagar kelar lawan dead oraz Meri ya karena wahe gw paham sih kenapa di eh apa namanya orang-orang banyak postingan yang bilang kartu ini kurang brutal attack ya karena ya emang bayangannya itu seboncos itu ya bayangannya itu seboncos itu karena belum pasti 100% ketika lu ngaktifin apa namanya granat ya tuh saya itu kan bangunan makan itu enggak 100% bayangan langsung muncul karena boncos-boncos juga dan lebih seringnya boncos ketimbang aktif gitu ya coba kita coba guys granat sama butterfly nya bisa aktif barengan nggak ya gimana tuh maksudnya ya oke geret aktif flampeat bagus untung gue punya gel kartu kalau enggak gua bangkut dong nah kan boncos guys emang dah emang udah boncos banget nih kartu oke oke guys papetnya tidak nyala kita lompat lagi ubah lokasi dan geretnya bisa aktif lagi ya geretnya tuh nggak bisa aktif ya kalau misalkan ada papetnya inilah yang gua benci sama nih pendent dari dulu ya kayak apa ya otoriter banget gitu tuh aktifnya boleh cuman dia doang gitu ya yang lain enggak boleh aktif jadi gue sebel juga sih sama dependent oke eh tidak terlalu efektif ya pakai pendent kupu-kupu dodik atau mungkin gua kurang bisa memanfaatkan penanin di cainin gua juga enggak tahu silahkan komen-komen kalau kalian lebih paham ya tentang kupu-kupu dodik di cainin komen-komen aja kita lanjut ke gameplay sanjuta tapi gue ganti set pendent gue dulu let's go Oke lawan dead lagi tapi gua udah pakai pendent yang bisa nge-counter dett tipis-tipis yaitu sudim tarot guys gue bawa sudim tarot ya kebetulan gua punya nih coba 40% bakal jebol gak gua gua rasa bakal jebolnya 40% doang di venturi marbelnya bisa api tapi ya seperti yang yang gua sering bilang yang penting ada dulu skill ya kalau misalkan ada pasti tipis-tipis aktif gitu ya ada dulu aja tipis-tipis bisa ngomong counter nggak apa-apa ya yang penting ada dulu ada nah kita ambil Angel guys Angel itu skill-nya di venturi marbel kita double emm kesinilah ya guys ya kita kesini coba saya double 12 nah kan pas tuh double 12 di dua area ya Beijing sama Hongkong eh eh Bangkok sorry eh tujuh bolehlah Oke tujuh darinya boncet sekali ya Oke aktif akhirnya granatnya juga aktif kita selebih sini kali ya selebih sini guys coba guys just Oke mana itu juga aktif Wow mantap lagi tambahan sewa bayangannya juga aktif bayangannya juga aktif sobek angel guys waduh apa itu battery kota hell battery 50% gila diri pipe tuh bener-bener Angel cut diri pipe ada sayap-sayap emasnya tadi gua kaget sampai ngapin kan gua kata kok nggak lawan dia buset Angela disambungin lagi pake nasi lem nasi lu tau nggak bener-bener battery jam kostum ini kan kalau nggak salah battery jam kostum itu beli ya ratusan ribu ya gila sih masih ada yang punya ternyata Oke guys nah akhirnya dia balik lagi ke tempat yang sama mendingan lu kena aja dari tadi lu balik-balik kesini lagi bener-bener nih dead oleng parah 100 diawali dengan dilemak gua diakhiri dengan lemak gua juga gitu bener-bener nggak jelas dan edit aduh lucu banget lucu banget dia jir orang oke guys kita kesini guys granat nah lu langsung tuh curi marble ngasih Oh iya dia punya defense curi marble ya ah bener-bener lu tiga lah boleh tiga belakang sini kali just papet kagak nyala-nyala itu aktif banget ya Bun ya defense efek bahayanya dari ini nih kok bisa sih di oh menang oke oleng banget oke win 5 berhasil kita lanjut ke win 6 apakah berhasil juga nggak tahu let's go guys ah lawan dead lagi oke nih lagi-lagi nih pembuktian yang belum dibuktikan di gameplay tadi ya di gameplay sebelumnya gua belum kena serang flametheh ah kedua mulu nih jadi enak nih gua kedua mulu 40% doang guys Sudim tarot ya harusnya gue pakai bentar-bentar gue pakai redtrap sih masih masuk kalau masih masuk masih masuk oke nih so nih kalau misalkan move manetiknya tidak di jam kostum di skill basic bakal enak sih seris deh negara tuh defense curi marble di venture malu dicuari aja ngapainnya mau panetiknya di skill basic aja gitu ya jangan disuani karena kayaknya ini berpengaruh juga biar early attack biar lu bisa empat karir troll dadu ya enak tuh sumpah Oke kita ambil Angel semoga Sudim beraktif eh Sudim ke island maksudnya TV skyland ya Coba kita pembuktian kan double 12-12 ada beli ada berubah sedih 12 Coba kita lihat guys defense urimah bola widi saik bener-bener langsung aktif got 40% demen sih gua tapi drawing nikahnya ah eh jelas drawing nikahnya bener-bener lu drawing nikah boncos banget berapa sih di persentase awalnya 40% ngapain gua pakai terus ya ada magnetnya sih sayang yah kena scare crow udah puji-puji defense curi marble aktif 40% malah defense yang berbahaya dari cemen yang boncos ah tolol 60% berasa 30 bego lu eh ini bangkut ya bangkut ya ya ngeseru banget guys ya udah lah mungkin itu aja gameplay caimin with buff dari gua yang menurut gue nih mafe lumayan bisa membuat caimin sedikit level up ya di skill granate nih nyambung banget salam bafe menurut gue kan gue udah bilang ya ini kalau misalkan ada helm nutcracker yang dimana helmutcracker itu sekilap apet itu bakal cocok banget buat caimin jadi kaya lu mungkin pakai sekalian SS ya kalau misalkan lu pakai helm nutcracker jadi ya begitu aja sambil kita nunggu pendan sinergi dari caimin gue nggak tahu kartu ini bakal development atau enggak tapi harusnya masih development ya kayak kartu-kartu sebelumnya kayak contohnya meriel yang metak banget dan jadi kacang banget deh di apa namanya situasi sekarang dipakai temu dipakai terus dipakai semua sama orang lain bahkan jadi hadir roll jadi orang banyak banget yang punya tuh kartu dan ya semoga cemen juga bernasib sama kayak meriel bukan cuma cemen doyon juga ya karena kartu-kartu peta terbaru ya dua kartu metak terbaru cemen sama doyan ini masih belum terlihat perkembangannya walaupun doyan udah lumayan menunjukkan indikasi bawah sana itu kartu yang lebih baik dari caimin sih tapi nggak tahu tapi nggak tahu masih ada banyak waktu di sisa tahun 2024 kita lihat perkembangan dua kartu itu yang lagi diperbincangkan banget ya doyan sama cemen apakah dua-duanya bakal level up bersama atau salah satunya doang yang level out bersama salah satunya malah gagal ya kita lihat aja di masa depannya ya udah kalau kalian suka dengan video-video jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi di konten atau live streaming gua berikutnya bye stavro